Terima kasih telah menonton! 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 Kim Jong Un, gak mungkin pasti orang milik Kim Jong Un ya kan, nah itu masalah, gitu loh nah, harusnya dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang terbaru ini partai politik yang ada di seluruh Indonesia ini, punya hak yang sama untuk mengusulkan calon kepala daerah, kalau kursi atau perolehan suara dia cukup, dia bisa ngajukan sendiri, kalau tidak dia bergabung dengan koalisi, nah kalau dulu partai pengusung itu hanya partai yang memperoleh kursi di DPRD, nah kalau sekarang partai-partai yang tidak memperoleh kursi, kalau dia bergabung memenuhi presentase dia bisa mengajukan calon nah ini kan kesempatan bagus untuk partai politik yang tidak beruntung memperoleh kursi, tapi mereka masih bisa menjadi pengusung calon kepala daerah ini kan peluang peluang ini harus dimanfaatkan sebaik mungkin, gabungan dari partai-partai yang memperoleh suara tapi tidak cukup memperoleh kursi kalau dia cukup presentasinya kan bisa mengajukan calon kepala daerah sendiri nah ini kan kesempatan sehingga rakyat punya hak untuk memilih lebih dari satu orang gitu loh nah putusan MK yang sekarang ini menginginkan pemilu kada itu pesertanya lebih banyak gitu loh, supaya rakyat punya pilihan alternatif pilihan yang lebih banyak jangan lo lagi, lo lagi, lo lagi gitu loh, ya kan karena kan dalam negara hukum yang demokratis itu kan semua orang mempunyai hak memilih dan dipilih nah persoalannya kan dengan aturan-aturan yang lama itu kan hanya orang yang kaya banget hanya orang yang kuat banget yang bisa dapat rekomendasi partai dan hanya partai tertentulah yang bisa mengajukan calon nah dengan putusan ini kan itu kan ambiar artinya apa? partai politik yang memperoleh suara rakyat tapi tidak memperoleh kursi dia bisa bergabung untuk mengusulkan calon kepala daerah yang menurut mereka baik oke, putusan MK60 ini kan memperlonggar thresholdnya tapi tetap ada threshold di sana tetap ada threshold dan itu pun sebenarnya tidak serta-merta mempermudah dampaknya kalau Pak Budi bilang tadi suara rakyat yang memilih ini lebih dihargai lah tidak menghitung kursi gitu tapi sekali lagi itu tetap sulit sebenarnya Pak kita lihat saja jumlah daftar pemilih sampai dengan 2 juta itu harus mendapatkan 10% suara sah yang masuk itu masih cukup sulit untuk mendapatkan threshold itu kecuali bergabung dengan partai-partai besar sekali lagi artinya threshold ini masih tetap harus diwujudkan masih harus tetap memenuhi ketika ingin mencalonkan masih tetap ketika ingin mencalonkan kepala daerah nah artinya masih ada kemungkinan ketika tidak memenuhi threshold ini akan tetap melawan ketak kosong dan mekanismenya seperti apa kalau pandangan hukum dari seorang amat wali kita harus jadat terlebih dahulu kita akan lanjutkan di segmen berikutnya Mirsa jangan kemana-mana tetap di brand.tvri Bengkulu